Bismillahirrahmanirrahim. 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 Melanjutkan apa sekarang? Tafsir Surat An-Nasr. Tafsir Surat An-Nasr. Disitu disuruh apa? Disuruh bicara tentang Fathu Makkah. Disini disebutkan Fathu Makkah Al-Mukarramah hadasun adimun minal waqa'i al-fasilati fi tarikhil islam alati a'azawahu fiha jinahu wa'adalla a'da'ahu fa'bihadal fathhi khasiral kufru ya udah temu sus temu gak temu gak nyari tau ha? Aku nyari saya kira ha'bihadal fathu. Tafsir Surat An-Nasr. 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 Ya ikhwati billah berbahagia, rahimani warahimakumullah, di Fathu Makkah termasuk kejadian yang besar, peristiwa yang dengannya menjadikan Islam istimewa, Islam menjadi nampak dan jelas, tidak asing bagi manusia. Ya, dengan Fathu Makkah Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan dinnya, din tawhid, hidayah dengan Al-Quran itu kuat dan bersinar terang dan lemahlah semua musuh-musuhnya. Sesudah Fathu Makkah manusia masuk Islam, masuk agama Allah, bersuku-suku ya kan, bersuku-suku, berbondong-bondong, mereka masuk Islam. Sehingga betul-betul Mekah menjadi benteng yang kuat, menjadi benteng, menjadi penopang dan pembila untuk tegaknya agama tawhid, agama tawhid, agama keesaan Allah dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Itu Fathu Makkah, diantara pengaruh dari Fathu Makkah, diantaranya adalah kaedah apa fondasi hukum Islam menjadi kokoh dan kuat, di fondasi hukum Islam menjadi kokoh dan kuat. Jadi hukum Islam bisa tegak karena fondasinya kokoh, karena akarnya kuat dengan terbukti Fathu Makkah. Yang kedua, diantara Ashar Fathu Makkah, dapat dikatakan seluruh Arab menjadi cenderung, cenderung dan memihak kepada bendera Islam. Jadi seluruh Arab jadi cenderung dan memihak, semuanya memihak bendera-bendera Islam. Itu dengan Fathu Makkah begitu. Kemudian, kapan, eh berapa lama Nabi masih hidup? Setelah Fathu Makkah, ya Fathu Makkah terjadi tahun 8. Bulan Ramadan, berarti Nabi hidup sepanjang tahun 9, setahun, ya kan? Terus sisa 8, masih Ramadan, Shawwal, Ndol Qodah, Ndol Hijjah. Terus tahun 10, masih ada Muharram, Shawwal, Ndol Qodah, Ndol Hijjah, Muharram, Shawwal, Ndol Qodah, Ndol Hijjah. Nabi hidup masih satu setengah tahun, kalau tahunnya sih masih tiga, tahun Wolu, tahun Songo, tahun 10, tapi jumlah bulannya cuma 18 atau 19 bulan. Atau salah ya? Sebelas ya? Sebelas ya? Sebelas ya? Sebelas ya? Sa-sa-sa-sa berarti apa? Masih dua tahun lebih? Setengah tahun, dua tahun setengah lagi? Salah ya? Dua tahun? Setengah ya, masih dua tahun? Setengah ya. Jadi Mabih jahat dengan Fatah Kumakah dua setengah tahun ya, dua setengah tahun. Dan tahun 11 tahun, dua setengah tahun. Dua setengah tahun. Di tahun 9 penuh, tahun 10 penuh, terus sisa tahun 8 dan awal tahun 11 setengah tahun ya. Tidak gitu, dua setengah tahun. Ya khwa, rahimahni wa rahimahkumullah, ya untuk mencoba ini menjawab. Takallam an Fatih makah bi ijaz ma'asarul fatahi ala qobailil rabankam bagian Nabi Yussalam. Baedah Fatahi makah. Itu ya. Yuk, sekarang dibaca ya khwa, suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aku, terserah hajalah. Ketika datang pertolongan Allah dan kemanangan, dan engkau melihat manusia, mereka masuk di dalam agamanya Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbillah dengan memuji robmu dan minta ampunlah padanya, sehukunya dia menerima taubat. Terus. kabar gembira dengan pertolongan Allah dan isyarat kepada dekatnya ajal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, kawai yang berbahagia. Rahimani warahimakumullah. Diterangkan situ apa mauduknya? Al-Bisharah bin Nasrillah. Itu adalah kabar gembira adanya, datangnya, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal-isyaratu ila dunui ajalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah isyarat. Jadi ini surat yang Allah turunkan, surat An-Nasr. Itu adalah isyarat ajal Nabi, waktu wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat, ya. Ya gitu, dekat. Ini datang pertolongan. Begitu. Ya, kawai yang berbahagia. Rahimani warahimakumullah. Jadi, itu ya, ini gak bisa, gak bisa datang pertolongan, menang, Nabi orang mati. Ini orang isya ya. Nah, Nabi hidup, ya, belum menang. Ya, tahu. Memperjuangan terus, gitu. Nabi dapat pertolongan, menang, eh, malah kemudian. Itu alamat ajalnya dekat. Ya, gitu. Jadi, apa yang berbahagia? Rahimani warahimakumullah. Itu mauduknya, ini surat An-Nasr. Ada dua tema. Ada kabar gembira, datangnya pertolongan dari Allah. Tapi itu sekaligus isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajalnya dekat. Ida ja'a Nasrullah. Apa itu Nasrullah? Aonuhu wa ta'iduhu. Aonuhu wa ta'iduhu. Datang Aon, pertolongan Allah. Wa ta'iduhu, Allah menguat, menguatkan. Datang juga selain An-Nasrullah, Bang. Al-Fatuhu. Al-Fatuhu, itu Fatuhu Mekah. Bisa menakhlukkan kota Mekah. Kota Mekah, pakhluk. Dari bawah, di bawah kesirikan, peribadan kepada berhala, pakhluk di bawah bendera, Islam. Di atas Tauhid dan Hidayah. Di atas Tauhid dan Hidayah. Di atas Tauhid, itu memang itu intinya, intinya Tauhid. Makanya kalau kita baca Al-Quran, 30 juz, tapi enggak bertauhid, apa artinya? Apa artinya? Nabi aja di Mekah 13 tahun, di Medinah 10 tahun, Fatuhu Mekah ya, intinya apa? Tegaknya Tauhid. Tegaknya Tauhid. Tegaknya Tauhid. Kan itu kan? Tegaknya Tauhid. Itu demi menegakkan Tauhid. Itu semua kita sadar, dan mengerti, jati diri yang paling penting, itu kita mewujudkan Tauhid di dalam diri kita. Ya, itu intinya. Jadi jangan sampai kita ini berbuat baik, tapi enggak bertauhid. Tapi ya, ngajiwaye, gampangannya riak ya. Era riak ramang, karena riak semangkat. Ngajiun ya, enak pacarnya semangkat itu. Ngaji, pacarnya yang ngajiun itu, itu ya semangat. Ini pas ngaji, pacarnya lorong, itu rasa-rasen. Raku-raku pacarnya pengajian gitu. Kadang kalau ada campurannya itu memang katanya kayak riba, riba itu dinamakan bunga. Terus kalau terlihat dinamakan penyemangat. Nama riak pak, nama riak pak, penyemangat. Nama itu adalah kotoran Tauhid. Itu berbagai kotoran yang merusak dan mengotori Tauhid. Tapi dinamakan apa? penyemangat. Kalau riba namanya apa tadi? Bunga. Bunga kan indah tau. Bunga itu indah. Itu nanya gitu kan demikian. Gitu ya lah ya. Kita makanya hati-hati dengan istilah kita tahu hakikatnya. Hakikatnya apa kan gitu. Kita terbawa istilah, tapi kita nggak paham hakikatnya. ini kan gitu. Jadi tadi nyawang cewek cuci mata. Bisa ya nyawang cuci mata. Dengok gue cuci mata. Itu kan mengotori mata itu. Dan masuk ke dalam hati. Dibilang cuci mata. bagaimana cewek cuci mata. Jadi wah, jadi itu harus sadar di situ. Jadi Nabi pun perjuangan yang panjang. Itu apa hakikatnya? Tegaknya? Tauhid. Oleh karenanya kita jangan nunggu nanti menang. Tapi sekarang harus menang dulu dalam diri kita. Di dalam diri kita harus menang. dalam diri ini kita bisa menegakkan dalam diri kita apa? Tauhidullah. Karena tujuan kita hanya apa? Pengen agar manusia itu bertauhid. Kalau kita cakap bertauhid, bagaimana akan memberi tauhid? Kita tidak. Tidak punya. Kok mau ngasih? Kita tidak punya. Tidak punya tauhid. Bisa mau ngasih orang tauhid. Kita harus bertauhid dulu. Makanya dikatakan fakidusyaik layuk di. Fakidusyaik layuk di. Orang yang tidak punya tidak bisa ngasih. Tidak punya bagaimana? Fakidusyaik tidak punya. Dia saja tidak punya. Dia saja hilang. Kehilangan. Tidak punya. Tidak bisa ngasih. Sama kita itu hanya berdakwa itu hanya ingin apa? Membawa orang supaya tegak di atas Tauhidun Lillah. Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Ini nabi pun demikian juga. Perjuangan dari Mekah ke Madinah hanya untuk apa? Menegakkan Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan sampai tergelincir. Jangan sampai kita ini teredor dan kendor. selalu diri kita dulu sebelum berjuang harus menegakkan Tauhid dan dalam perjuangan selalu dalam rangka menegakkan Tauhid dan penyempurna-penyempurna Tauhid. Karena itu sesungguhnya tujuan kita dinamakan sukses kalau itu tercapai. Jadi kita sudah bertauhid kita perjuangkan diterima oleh masyarakat. iya kan orang berbondong-bondong bertauhid. Orang berbondong menerima Tauhid kan gitu kan berbondong-bondong menerima Tauhid kan gitu. Ya gitu ya yang berbahagia rahimani warahim itu idha ja'a nasrullahi wal fatah ya itu idha ja'a nasrullahi wal fatah itu yang kita cari itu apa Al-Fatah itu demi Tauhid demi menegakkan Tauhid kalau kamu di dalam dirimu bisa menegakkan Tauhid kamu di keluarga kamu bisa menegakkan Tauhid itu Masya Allah ya kan itu namanya sukses karena itu yang dicari itu yang yang dicari bisa menegakkan At-Tauhid yang paling agung itu tujuan dan maksud manusia diciptakan dan diperintahkan berdakwah itu untuk itu untuk mewujudkan At-Tauhid makanya jangan sampai apa tadi riak sumah namanya apa penyemangat ya biar semangat karena gitu jadi kalau ada cewek itu bikin semangat kalau ada cewek itu semangat kalau ada harta bikin semangat ada jabatan bikin semangat namanya fitnah jabatan harta dan wanita itu penyemangat itu kan penyemangat kalau enggak ada cewek semangat jadi gue gendot tekan isian menurut gue anak cewek bareng semangat ikhmat ikhmat filah warah bahagia rahim warah rahim Allah kita harus pandai-pandai memahami Tauhid ya dan bagaimana mewujudkannya dalam diri kita karena memang sesungguhnya itu sesungguhnya itu tujuan Islam dan juga itu yang dinamakan apa tadi Fathu maka adalah peristiwa besar yang menjadikan dunia menerima Tauhid menerima Tauhid menerima Tauhid itu waro'aytan nasa yadukhuluna vidinillah kalau lihat manusia mereka masuk di nilah apa memasuk agama Tauhid Tauhid agama mereka Islam mereka apa pasrah nyerah hanya menuhankan Allah al-istislamu lillahi bitauhid wal-ingkiyadulahu bitau'ah wal-baru'atu minasyirki wa ahli dan diterima secara afwaja apa afwaja jamaat jadi masuk islamnya adalah kursi jie sui sasi pisang sekali aja langsung jamaat namanya afwaja kan gitu langsung sehari berapa berkali-kali dan yang datang ber jamaat berjamaat yang datang gitu berbondong-bondong bersama-sama orang dan sehari ada banyak rombongan masuk dalam agama islam agama Allah agama tawhid berbondong-bondong ya gitu yaitu yang berbahagia yaitu waro'aytanna sayyid khuluna fi dinillahi afwaja ya kira-kira kira-kira sampaian dakwah terus diterima orang sudah menyatakan iya iya betul Pak Ahmad betul Mas Ahmad gitu iya sekarang kita anu aja mengikuti beliau ya kita samik nawa atau nang itu kita harus bisa bisa apa bisa fasabdih bisa apa fasabdih bihamdi robbik harus begitu harus bisa fasabdih bihamdi robbik jangan sampai iso dakwah di tamawang siji bisa aku kesici gak orang karawan konsisten aku jangan gitu ini nanti selam semua berbara-bara aja apa kata Allah bukan aku tapi fasabdih dihamdi robbika malah was takfir gitu sebab was takfir tiba bayangkan astagfirullah astagfirullah udah masuk islam astagfirullah udah nombok pengajian astagfirullah itu kan itu astagfirullah kan itu jangan oh gak gitu ya kan i fasabdih bihamdi robbika was takfir itu zaman disampaikan bisa mempengaruhi adhini 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 nampok yang telur saya bapaknya nampok yang pintu itu 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 aku juga soalnya hidang sih, hidang sama anak saya itu saya tanya, dia tanya gitu langsung, senangnya anu, pupuk-pupuk dodo tanya orang tua, kamu anak kecil gitu, namanya dibesarkan sekali gitu, beginilah kadang-kadang orang-orang tetap pelajar gitu, di loke, dipuji, disebut ke suksesannya itu kita di hati, enggak demikian, jadi kita itu harus sedini mungkin belum berhasil pun harus sudah menegakkan Tauhid dan mengagungkan Allah SWT, menang dapat orang berborong-borong wassalam, ya fasabih bihamdi robhika was takdir itu kita harus tahu disini, fasabih bihamdi robhika was takdir gitu itu jamnya mati ya? oh iya was takdir oh iya was takdir oh iya was takdir di fasabih bihamdi robhika was takdir apa fasabih? nazihillah nazihillah amma layaliku dihi disucikanlah Allah disucikanlah Allah kan gitu kita mesti mencucikan Allah bukan saya bukan masih tapi subhanallah gitu kan gitu subhanallah demikian subhanallah 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 wabi ham subhanallah wabi hamdih begitu kita sebut subhanallah wabi hamdih dan memohonlah kepada Allah agar dia mengampulih untukmu dosa dosamu ini ini akhlak yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika kita mendapatkan nikmat yang besar itu semua karena takdir Allah Allah dia yang maha suci dia yang maha suci suci Allah subhanahu wa ta'ala sepatutnya selayaknya manusia berbondong-bondong masuk Tauhid ya kan itu kan memang dia yang maha maha suci ya kan dia yang maha maha suci sepatutnya manusia mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya tiap Jum'atan kalau kita baca Al-A'la orang datang dari mana-mana diperintahkan sabdihismarobika A'la ya kan sucikanlah nama Rabbimu yang maha tinggi gitu gitu ya innahu kana tawwaba sesungguhnya dia ta'ala tawwaba tawwabanya apa jamaah si maha tawfi'il si maha apa jamaah sirah mubalawah sirah mubalawah sesungguhnya Allah tawwaba apa tawwaba kasiru al-qabuli li tawbati abdihi ibadihi ya jadi dia ta'ala adat yang banyak menerima tawbad para hambanya tawwaba yuk lanjut sekarang bawa idu wa ahkam bawa idu wa ahkam al-awalu ya di surati isyaratun binasri allahi lirasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa fathahu makata wa duholun nasi fi dini allahi afwaja haithu ya kunu kathirun minhum min ahlil islami wa anasarihi ba'da an kanu a'da'ahu wa qa'da'ahu wa qa'ahada di dalam surah ini terdapat kabar gembira tentang pertolongan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi dan fathu makah pembahasan makah serta masuknya manusia kepada agama Allah secara berbondong ketika banyak dari mereka dari menjadi ahli islam dan ansori polisi apa oh mau ngasih tinta ambil kunci studio suruh bapak sana ya terus setelah mereka menjadi musuh-musuh nabi musuhnya musuh-musuhnya ya ini khwah jadi disini yang pertama jelas ada kabar gembira dengan pertolongan dari Allah untuk Rasulnya juga fathihi makah juga masuknya manusia ke dalam agama selam berbondong-bondong berbondong tadi itu berjamaat berjamaat jumlah yang banyak padahal asalnya apa terima kasih orang berjamaat dan itu sekalipun pada asalnya apa? musuh sebelum ini memusuhi sekarang berbondong-bondong masuk Islam menjadi saudara seakidah ya kan? berbondong-bondong dan itu dalam jumlah yang banyak berjamaat, jamaat, jamaat lanjut asani isyaratun ila annan nasro yastamiru liddini wa yasdadu inda husul littasbihi bihamdillahi wastighfarihi yang kedua isyarat bahwasannya pertolongan selalu menyertai agama dan pertolongan akan bertambah ketika terjadi atau mentasbihkan Allah dan memuji Allah dan meminta ampun kepadanya yang kedua bahwasannya ajal nabi bahwasannya ini pertolongan yastamir ya dan apa yasdad untuk din ini ya untuk din ini akan rus dan bertambah tertambah tapi ada syaratnya konsertnya orang ini ya orang ini terus mandek gimana om pelakunya aja belum bertauhid ya tau kan gitu makanya itu kunci ya kan gitu kunci kalau mendapatkan hal yang demikian justru kita harus bukan gini tapi apa pasabih bihamdi robika was takfir kalau itu disetai dengan tasbih bihamdi lahita'ala was tigfarih itu akan yastamir wayasdad ya kan yastamir wayasdad ya gitu terus bismillah bismillah asalis isyaratun thaniatun wa hiya anna ajala rasulillahi s.a.w. qatkarubah pujinat liannaha bayyanat anna allaha nasorahu wa fataha alaihi fatamma amruhu wakamula jinuhu wantahad al-muhimmatu alati kekullifabihah yang ketiga isyarat yang kedua yaitu bahwasannya adzal rasulullah sungguh telah dekat agar hendaknya beliau bersiap-siap dan mempersiapkan diri dengan berisikfar dan bertasbih dan dikir dan tahlil dan surat tersebut terkandung juga isyarat tentang dekatnya s.a.w. karena menjelaskan bahwasannya anak ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan olah penolongnya dan memberi kemenangan kepada beliau maka sempurnalah perkara beliau atau urusan beliau dan sempurna agama-agamanya wanita selesai tugas yang Allah bebankan dengannya kepada beliau dan maka tidak tersisa kecuali beliau harus bertemu dengan ropnya atau wafat yang pertama tidak isyarat kemenangan akan yastamirwa yasdat sampai kapanpun tapi asalkan bersama kemenangan itu ahlul islam mensucikan dia ta'al dan memujinya serta istighfar kamu kalau habis salah ngapain salam pokoknya salah kamu salah apa tadi selama itu jamaah sholat assalamualaikum 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 itu kan itu kan sama orang beranyolong kok istighfar itulah agama yang benar ya itu agama yang yang benar itu begitu itu agama yang lurus tapi orang yang enggak paham salah paham ya kan yang kedua selain itu isyarat akan selalu menang asalkan pada mensucikan dia ta'al dan mengagumkannya memujinya dan istighfar juga yang kedua bisa roh bahwasannya ajal nabi salam sudah dekat dia sudah sangat dekat sekali oleh karenanya nabi diperintahkan oleh dia ta'ala apa untuk istighfar untuk bersiap-siap untuk yasta'idda wal yatahaya untuk menyiapkan diri dan bersiap-siap dengan istighfar dan tasbih dengan nikrullah dan tahlil jadi kemudian disini kaunus surah keberadaan ini surat mengandung hal itu itu isyaratnya karena menjelaskan bahwa Allah ta'ala sudah menolong sudah memberikan kemenangan sudah sempurna visi dan misi beliau membawa din ini visi selesai karena sudah habis visi 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 sudah habis tugasnya habis berarti apa kembali kembali kepada ropnya subhanahu wa ta'ala yang keempat berarti selain nabi ketika dia diberi sukses min babi Allah lebih utama, lebih layak harusnya apa? arrucu wal inabah wa taubah wal istighfar ketika ada apa yang menyenang menyenangkan seperti itu dia harus bertobat, rujuk kepada Allah taubah dan istighfar mensucikan dia subhanahu wa ta'ala itu ya mungkin ya selesai Alhamdulillah surat Alhamdulillah, itu ya subhanahu wa ta'ala wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh